Intro Halo teman-teman, selamat datang di Youtube Crystal News Kita membahas alur film Dark Web Sikada di Kariga 01 Film ini bercerita tentang seorang hacker hebat bernama Karner Ia ingin bergabung dengan kelompok Illuminati yang bernama Sikada di Kariga 01 Kelompok itu sangat rahasia dan terselubung Tidak semua orang bisa bergabung dan kelompok itu termasuk juga dirinya Ia harus menyelesaikan berbagai teka-teki dan juga ujian Nah, apakah Karner berhasil masuk dan bergabung dengan Sikada di Kariga 01? Langsung saja kita mulai filmnya Film dibuka dengan pemeran utamanya Karner, seorang hacker hebat yang terlihat sedang gelisah Dan di saat ia kabur, ia diledakkan Dan ia terjatuh Dan film pun baru dimulai Film beralih ke sebuah persidangan yang tertutup Karena menghadapi kasus yang rahasia Mungkin karena kasus ini berhubungan dengan Sikada 3301 Dan terlihat Karner disana memakai baju tahanan Dan dia diminta untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Lalu film beralih ke satu bulan sebelumnya Disana, Karner sedang bekerja di sebuah bar Dan terjadi baku hantam dengan seorang preman Karena preman itu membuat masalah di bar tempat Karner bekerja Sesampainya di rumah, Karner melakukan aksinya dengan meretas dompet digital sang preman tadi Untuk mendapatkan bitcoin Lalu Karner tertarik dengan sebuah file yaitu Sikada 3301 Karner rasa ingin tahu yang tinggi Karner mencoba memasuki situs tersebut Tapi tentunya tidak semudah itu Modifikasi yang mengatakan bahwa Karner tidak terlalu pintar untuk bergabung dengan Sikada 3301 Dengan gecerobohnya itu membuat komputernya rusak Keesokan harinya Ada seseorang yang mengetuk pintu Dia adalah Sofia Dia adalah tetangganya di apartemen Tempat tinggal Karner Lalu datanglah Seseorang yang meminta untuk membayar Karner sewa apartemennya Karena Karner tidak memiliki uang Ia berjanji akan membayarnya nanti malam Lalu ternyata Karner menemani Sofia pergi ke perpustakaan Di sana mereka bertemu Gwen Dia adalah penjaga perpustakaan Dan dia juga tertarik dengan Sikada 3301 Kemudian mereka bertanya kepada Gwen Apa kelompok Sikada itu? Gwen menjawab Semua duka mereka ilusif Departemen IT Illuminatif Yang ingin merubah dunia Lalu karena Karner membutuhkan uang untuk membayar sewa apartemen Dan memperbaiki komputernya yang rusak Dia pergi menemui sahabatnya Afi Afi seorang dosen dan seorang ahli seni Karena Afi adalah teman baiknya Karner meminjam uang 900 dolar kepadanya Dan tentu saja Afi memberinya Sesampainya di apartemen Karena Karner tidak bisa membayar Dia diusir Kemudian Karner datang ke Sofia Untuk meminjam komputernya Karner berniat mencairkan bitcoin Yang ia dapat dari hasil meretas kemarin malam Tapi tiba-tiba komputernya berkedip Dan di saat kanan memperbaiknya Dia berperbaiki oleh ibu Sofia Yang mengira Karner adalah seorang pencuri Dan apasnya Karner tidak sampai di situ saja Setelah keluar Dia dikejar Dan ditangkap oleh seorang agen CNA Karner mulai melebih-lebihkan ceritanya Mungkin karena si Karner tidak suka dengan para agen CNA itu Ternyata Karner ditangkap oleh agen Solifant dan Cover Mereka adalah agen dari NSA Dan mereka berdua gay atau suka sesama jenis Kemudian Karner diberi dua pilihan oleh mereka Yang pertama Karner harus masuk penjara Atau yang kedua Karner membantu NSA untuk memburu si Sada itu Dan tentu saja Karner langsung mengiyakan Untuk bekerja sama dengan NSA Singkat cerita Karner pergi ke perpustakaan Untuk meminjam komputer di sana Karner memasuki perkumpulan si Kada 3.301 Dan terlihat Karner juga sedang melakukan hal yang sama Tiba-tiba Karner melihat seseorang yang misterius Setelah mereka berhasil menyelesaikan teka-tekinya Mereka mendapatkan koordinat GPS Dan mereka pun langsung pergi ke sana Sampai di sana Di titik lokasi yang ditentukan Karner dan Karner menemukan petunjuk mereka Mendapat telepon dari si Kada Dan diberi teka-teki selanjutnya berupa gambar Tiba-tiba orang misterius yang menggunakan topeng kepala rusak itu Sedang mengawasi mereka Karner dan Karner pikir orang misterius Sudah ada anggota dari si Kada Kemudian mereka menemui Afi Untuk membantu mereka menyelesaikan teka-teki dari gambar itu Di saat mereka berhasil Menguncul teka-teki lainnya berupa gambar lagi Kali ini mereka harus pergi ke museum Untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya Di museum Afi bertugas mengalihkan perhatian penjaganya Dia itu Ya kayak gitulah Kemudian Karner dan Karner masuk Dan mencari buku yang memiliki petunjuk dari teka-teka itu Dan mereka mencurinya Meskipun sempat ketahuan Mereka berhasil lolos Dan tiba-tiba mereka dibawa ke hutan Oleh orang misterius yang memakai topeng kepala rusak Lalu lagi-lagi Karner melebihkan ceritanya Tapi kenyataannya memang benar Bahwa mereka diselamatkan para agen NSI Dan ternyata orang yang memakai topeng rusak itu adalah Hacker yang juga ingin bergabung dengan si Kada 3301 Mereka mencuri Karner Dan yang lainnya untuk mencuri kertas Yang telah mereka ambil dari museum Setelah kejadian itu Karner memutuskan untuk menyelesaikan teka-teka itu sendiri Lalu Karner menyadari sesuatu Bahwa ada jenis ujian lain Yaitu si Kada ingin melihat apa yang bisa Karner lakukan Jika ada yang ingin melihat apa yang bisa Karner lakukan Lalu Karner meretas dan mematikan listrik satu kota Kemudian Karner pergi ke suatu tempat Dimana dia diberi sebuah petunjuk Berupa kodom morsel dari lampu yang berkedip-kedip Setelah selesai Karner mendapat undangan dari si Kada di K301 Kemudian Karner pergi ke rumah Afi Dan memberitahunya bahwa dia berhasil masuk Ke si Kada Awalnya mereka sedikit berdebat Karena Karner ingin pergi sendiri Tapi pada akhirnya mereka semua pergi ke Inggris Untuk datang ke pesta yang diadakan oleh si Kada disana Karner dan Kuin berhasil masuk Tapi tidak dengan Afi Dia tidak ada di daftar undangan Jadi dia tidak bisa masuk Di dalam gedung terdapat Para hackers dan orang-orang lebat lainnya Yang berhasil menyelesaikan teka-teki Atau ujian yang telah diberikan oleh si Kada Ada beberapa yang memakai topeng Mungkin supaya identitas mereka tidak diketahui Karner berhasil memasuki sebuah ruangan Yang penuh dengan kemaksiatan Kemudian seseorang bernama Philip Dubois datang Dia adalah pemimpin si Kada di K301 Karner pun mengejar dan mencari Philips Di sisi lain Gwen yang sedang menyusup Di sebuah ruangan ketahuan oleh seorang penjaga Singkat cerita Karner berhasil menemui Philip Dan Karner dibawa untuk menjalankan ujian terakhir Di dalam ruangan itu sudah terdapat Gwen Lalu Philip mengatakan bahwa mereka telah mengotori tempat itu Karena Philip mengira mereka adalah agen NSC Dan Karner menyangkalnya Dia berkata bahwa dia tidak bergabung dengan NSC Dan NSC tidak tahu kalau dirinya di sana Tapi ternyatanya NSC tahu Karena ternyata Gwen adalah anggota dari NSC Dan nama aslinya adalah Olivia Jadi selama ini Karner dibohongi oleh Gwen atau Olivia Tes terakhir dimulai Tes ini disiapkan satu pistol yang berisi satu peluru Jika ingin bergabung Mereka harus menembak salah satu dari mereka Jadi disini siapa yang cepat Dia yang selamat Mereka berebut pistol Dan Karner yang mendapatkannya Dan para agen NSC Dan polisi yang sudah berjaga di luar pun Langsung bergerak masuk Sayangnya Gwen tertembak Dan dia memberikan USB kepada Karner Karner pun mengejar Philip Disini Philip mengaku bahwa dia hanyalah seorang aktor Nama aslinya adalah Charles Benwitz Dia juga mengatakan tidak tahu apa-apa Karena semuanya melalui online Kemudian Karner dengan cepat meretas data Yang ada pada komputer Menggunakan USB yang diberikan oleh Gwen Dia mengupload semua data yang ada di sana Untuk dirinya sendiri Proses upload selesai Dan Karner berusaha untuk kabur Charles yang tidak mau lompat Ditembak oleh agen NSC Kembali ke ruang persidangan Semua telpon yang ada di ruangan itu berbunyi Mereka mendapat telpon dari bot Atau sejenis program otomatis Yang sudah dibuatkan oleh Karner Bot itu secara otomatis akan membocorkan berita Atau dokumen sensitif yang bocor Hakim dan para agen semua kebingungan Tidak bisa melawan Karner Karner mengancam meminta uang 1 juta dolar Untuk setiap berita yang tidak ingin di upload ke umum Dan tentu saja meminta Afi untuk dibebaskan Lalu hakim bertanya Karner menjawab bahwa dia suka dengan Sikada Mungkin mereka akan membawa sedikit keseimbangan bagi dunia Karner juga mengatakan Dia ingin ikut campur dalam perang yang dilakukan polisi Atau agen NSC dengan Sikada Film ditutup dengan Karner dan Afi Yang bebas bersantai minum bir bareng Dan diketahui juga bahwa Ken ternyata masih hidup Demikian alur cerita film dari Sikada 3301 Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian Terima kasih Sampai jumpa